musik 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 oh kayaknya ini susah sekali untuk memex chef gimana apakah teknik dia untuk chef tadi tuh jadi gini tekniknya salah dari awal oh iya nah ini aku tadi ngambil sama semua oh iya terus gimana dong gak bisa ayo kalo mau nambil cepet ah sudah digulungmu tidak ada jalan kembali lagi kekurangan apa tau apa chef musik 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 mis musik 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 Selamat datang dalam Medadak Chef, dimana kembali kita akan menantang selebriti tanah air untuk membuat replika masakan yang sudah dibuat oleh seorang chef Edwin Lau. Dan kali ini bintang tamu kita adalah Memes Prameswari. Hai everybody. Hai Memes. Semua kabar kamu? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat dong, kamu sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Seger banget sih, karena kita punya sesuatu buat kamu supaya kamu masaknya semakin jago ya, kita akan memberikan kejutan buat kamu. Kamu disini gak sendirian? Hah? Karena buat kalian, pasukan Bill Nes, Billy dan juga Memes, kita akan hadirkan seseorang yang sangat berarti dalam hidup kamu. Kamu siap? Siap. Untuk membantu kamu, mendoakan kamu supaya kamu bisa memasak. Oke. Pemirsa Trans 7 kita sambut, ini dia Billy Syaputra. Memes. Ya selamat, Medadak Chef episode kali ini dia akan menemani kamu supaya kamu masaknya lancar. Oke. Memes mau bilang apa sama Billy Syaputra? Yang akan menemani kamu sepanjang acara kita pagi ini? Gak, gak mau bilang apa-apa. Gak mau bilang apa-apa ya? Oke, Medadak Chef Putra berikan dukungan untuk Memes Prameswari. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah replika masakan. Namanya adalah Lupa Nabok alias Lumpia Transparan Asinan Bogor. Denger-denger kamu tuh trauma ya kalau mendengar kata kota Bogor. Aku malah suka jalan-jalan ke Bogor. Jadi kamu tidak masalah kalau Bang Billy makan soto Bogor dengan mantannya? Gak masalah, kenapa masalah? Kok bukannya berubah sih Bang Billy? Lihat deh, bukannya iya kan? Bang Billy udah senyum, dia kan mukanya kayak gak suka. Iya kan dia foto. Oh iya iya iya. Gak berubah mukanya. Oke, Memes ya karena ini masakan yang sangat luar biasa dari Chef Edwin Lau. Sebelum kita berikan kesempatan kamu untuk membuat replika masakan, dan kita akan kasih kesempatan kamu untuk menyaksikan terlebih dahulu Chef Edwin Lau yang sudah memasak. Iya. Supaya kamu semakin paham dan juga mengerti bagaimana cara membuatnya. Oke, Memes Mari kamu siap? Insya Allah siap. Oke kamu akan nonton sini. Oke. Di temani Bang Billy. Kamu duduk, kamu duduk, kamu duduk. Hah? Nonton bareng Bang Billy. Oh, jangan nonton. Kita nonton bareng-bareng, kita nonton bareng-bareng. Ini dia, silahkan Chef Edwin Lau. Hai Rian, apa kabar juga Memes? Dan bagi kalian semua para pemirsa, saya akan membuat satu menu yang sangat ngetrend saat ini, yaitu Lumpia Transparan Asinan Bogor. Disingkat, lupa, nabok. Jadi jangan lupa ya, perhatikan baik-baik, karena semua tahap-tahapnya akan membuat satu menu yang cantik banget. Dan pertama kita akan bikin saus asinan bogor. Ini dia. Nah, pertama kita akan bikin dulu saus asinan bogor. Jadi di sini sudah ada cabai yang semuanya sudah direbus. Ada cabai merah, ada cabai keriting, dan cabai rawit. Ini dipotong-potong kasar aja, lalu masukkan ke blender. Abis itu, masukkan ebi yang sudah direbus. Masukkan juga sedikit gula, garam. Masukkan air asam jawa. Dan juga air 600 ml. Kasih sedikit air perasan dari jeruk nipis, lalu di blender sampai halus. Abis itu, masukkan ke dalam panci, lalu direbus. Oke, setelah sudah mendidih seperti kayak begini. Jadi kalau lihat, sudah warnanya seperti kayak begitu. Aduh, asinan bogor, asma, sepedes. Ya Kang. Kamu suka pedes? Aku lumayan, tapi kalau kebanyakan langsung sakit perut. Normal kan ya itu. Kamu orang Surabaya kan orang Surabaya suka yang pedes. Ya, biasanya kayak gitu. Tapi kebiasaan dari kecil itu kurang banyak makan pedes. Tapi kuahnya kayak... Tapi itu segar banget sih. Yes, segar banget ya. Jadi di sini sebelum masukkan garam, masukkan dulu sesuatu yang asin. Ini adalah telur ikan herring atau sering disebut sebagai tobiko. Ini masukkan ke sini selagi panas. Nah, nanti dia ada butir-butiran kecil. Butiran kecil ini kalau nanti disajiin, bagus banget. Selanjutnya kita akan bikin udang kukus. Saya akan tunjukkan gimana cara membersihkan udang tanpa harus mengupasnya terlebih dahulu. Ini dia caranya. Perhatikan bagian satu ruas dari ekornya. Nah, ambil tusuk gigi atau tusuk sate. Terus tusuk sedikit. Nah, sampai tembus ke situ. Tapi masih ada daging sedikit di bagian atas dari tusuk sate. Terus ini diambil. Ambil. Oh, lo pasti bisa rapi banget sih. Aku orangnya kan... Ya, namanya kita anak rantau. Jadi... Tuh... Gak bisa yang rapi. Sekarang dia sudah bersih dari kotoran tanpa harus mengupasnya. Dari kotoran-kotoran itu agak susah. Iya, I know. Gimana nanti gue? Oke, setelah semuanya bersih, masukkan ke dalam kukusan harus dalam keadaan super mendidih. Oke? Kita hitung 8 menit. Mulai dari sekarang. Oke, sementara kita menunggu 8 menitan. Kita akan iris salmon. Pertama, bersihkan dulu. Karena dia ada minyaknya. Nah, lihat. Tuh, minyaknya keluar. Setelah itu akan jauh lebih mudah untuk mengirisnya. Nah, pertama, lihat seratnya. Oke, lihat. Daging lemak, daging lemak, dan seterusnya. Kalo rapi mungkin, kalo nge-slice biasa bisa sih. Tapi kalo rapi kayak chefnya, butuh sekolah dulu kayak gue sekolah dulu. Aku juga gak yakin kalo bisa ya. Oh, wow. Hurt. Oke, salmon udah. 8 menit udah berlalu. Kita buka, terus kita kupas. Oke? Wow. Merah. Fresh ya, udah nge-fresh. Udah mateng juga. Kan sebentar masak udah. Ini gue ngeliatinnya jadi malah lapar sih. Oh, iya dong. Laper banget jadi ya. Nice. Dimasak dengan sopurnya. Kupas aja, bersihin. Sampai bagian ekornya juga dilepas ya. Kalo misalnya tadi dikupas sebelum dikukus. Satu, dia akan bisa lebih overcook. Yang kedua, dia gak akan moist tuh. Setelah itu, dibela dua. Nah, waktu saya bela dua. Jadi, salah satu kemudahan. Waktu tadi kita sudah bersihkan adalah. Sudah tidak ada kotorannya. Sekarang waktunya kita bikin. Lumpia transparannya. Dengan berbagai macam bahan yang bisa diisi. Tapi ingat. Hafalin semua isinya. Ini harus ambil dulu. Rice paper. Ini dari beras. Oke? Tapi gak bisa dimakan langsung. Ini harus direndam dulu dengan air hangat. Bukan air mendidih ya. Dan juga bukan air dingin. Oke, begitu. Nanti pelan-pelan dia akan lembut sendiri. Jadi, masih ingat tadi? Sashiminya. Nah, sashiminya. Taruh di bagian paling atas seperti kayak begini. Ya, bagian kulitnya itu di belakang. Supaya nanti kelihatan di depan. Ini kita gunakan selada. Jangan sampai lupa. Terus kasih kreptik. Ah, disusun-susun gitu. Tuh, kamu harus ingat-ingat. Terus kasih mayonaise. Oke. Oke. Hei. Tapi aku gak hafal deh. Tumput laut. Tumput laut. Enggak, enggak. Gak boleh gitu. Kamu pasti gak bisa. Gimana? Sangat memotivasi aku ya hari ini. Terima kasih Lorian. Olesi sedikit si salamonya dengan kecap asin. Ini versi yang pertama. Sekarang versi yang kedua. Nah, sekarang kita akan kasih pepperoni di bagian paling depannya. Jadi ini western style. Ini ibarat kayak pizza. Terus kasih sedikit. Ini kol ungu. Nah, supaya warnanya bagus. Oke. Terus kasih. Ini ada corned beef. Yang sudah digoreng. Oke. Terus edamame. Kasih tomat. Terus paprika. Kasih daun basil. Terus kita gulung. Sekarang gulungan yang ketiga dan keempat. Oke. Perhatikan baik-baik. Ini versi dia pakai noodle. Oke. Ini ada mie tapi mie dari chai sim. Oke. Supaya ada warna hijau-hijau nya. Nah, ini potong-potong. Ini adalah Naruto atau bakso. Setelah itu kita lengkapin. Ini ada bakso-bakso. Ini ada tempura. Ini dari ikan. Dan juga udang. Terus kasih. Ini ada bakso dari lobster dan udang. Kita kasih sedikit selada. Supaya ada tekstur renyahnya. Dan kita gulung. Rol yang keempat. Saya akan bikin gaya Indonesia. Memakai banyak acar-acar. Oke. Kasih portal. Nah udangnya. Ingat bagian badan di depan. Terus kasih ketimun. Kasih kacang. Ini ada kacang mede. Oke. Terus kasih acar. Ini acar mangga. Nah, ini juga ada acar papaya. Nice. Bagaimana? Sulit bukan? Sulit. Luar biasa. Tapi gak apa-apa namanya orang belajar kan. Kasih garam sedikit. Oke. Terus kita gulung. Ini gulungan yang keempat. Berarti kita sudah punya empat gulungan. Dan sekarang waktunya saya akan penyajian. Oke. Perhatikan baik-baik. Ambil piring. Terus landasi dulu dengan mangga dan juga apel hijau. Ini jadikan sebagai landasan supaya nanti rollnya gak langsung menyentuh sausnya. Terus kita guyur sausnya. Hanya sampai hampir setinggi dari si mangga dan apelnya. Nah sekarang sebelum rollnya kita masukin ke dalam sini. Ini rollnya kita ikat dulu supaya dia lebih balance. Terus ini kita naikin ke situ supaya mempercantik sentuhan terakhir. Kita kasih peyek di bagian atasnya. Oke. Ini dia yang namanya lupa nabok. Yaitu lumpia transparan Asinan Bogor. Sekarang giliran kamu Memes untuk replika. Contoh. Persis seperti kayak begini harus dibuat dengan hati yang penuh dengan cinta. Memes Prameswari selamat datang dalam Dedak Chef. Bisa kah lo? Bisa lah masa enggak. Oke let's go kita ke kitchen sekarang kamu berdiri. Kamu berdiri. Udah dong ini ditaruh mana deh. Kamu gendong kamu gendong kamu gendong. Ayo 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 ayo. Kita masak kita masak. Sebelum kamu nambahin rasa tobiko itu apa? Rasanya asin. Oh iya. Hawa ini akan Dieu memasukkan baru selesai dengan sedikit seti Huit So, Terima kasih telah menonton!